Pemirsa pandemi COVID-19 memang begitu berdampak terhadap sektor usaha, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah. Tak sedikit yang mengalami penurunan penjualan, namun ada juga yang malah meningkat. Seperti kisah pengrajin Radio Kayu di Cianjur yang mengalami peningkatan saat pandemi. Kad pendapatkan informasi hingga hiburan. Seiring laju teknologi terlebih di zaman modern seperti saat ini, perangkat elektronik mungkin sudah dalam genggaman. Untuk itu, semakin sedikit masyarakat yang masih mendengarkan radio melalui perangkat yang besar dan konvensional. Dengan sentuhan kreativitas, Helmi seorang pengrajin Radio Konvensional atau Vintage Radio malah menjadi bisnis yang menjanjikan. Itulah yang dibuktikan oleh perajin Radio Vintage Kayu asal desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Di tangannya, Radio Vintage dibuat seklasik mungkin dengan casing media kayu. Sejak 2018 lalu, Helmi Suwana Permanahadi mulai mengembangkan usaha radio kayu ini dengan beberapa teman yang memiliki skill di bidangnya masing-masing. Mulai dari yang jago di bidang kayu, perangkat elektronik, hingga desain. Terinspirasi dari radio jadul peninggalan kakek dan neneknya, Helmi mencoba menghadirkan kembali nuansa klasik khususnya terhadap pecinta radio di tanah air. Di masa pandemi ini, untuk penjualan sendiri apakah ada peningkatan atau penurunan atau tidak berpengaruh? Nah, di sini ada satu momen di mana begitu pas pandemi, penjualan kita drastis naik. Kalau 100% enggak, mungkin 60-70% ada peningkatan. Karena mungkin orang banyak di rumah, banyak melihat apa yang kita sodorkan bahwasannya radio ini juga cocok untuk kalangan muda, kalangan dewasa, bahkan anak-anak. Tampilannya memang klasik, namun radio tersebut tetap dibekali dengan fitur kekinian dengan suaranya yang nyaring, sehingga banyak peminatnya. Terlebih di tengah pembatasan kegiatan masyarakat alias di rumah aja, pesanan radio vintage kayu pun kian meningkat. Radio vintage kayu tersebut dibanderol mulai dari Rp850.000 hingga Rp2.500.000 tergantung model dan ukuran radio. Melalui penjualan online, selain ke beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia, pesanan radio vintage kayu pun datang dari sejumlah negara seperti Amerika, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Heri Setiawan, Bandung TV